Halo semua, jadi hari ini aku mau nge-review rangkaian skincare Dermalus yang baru, yaitu seri Hydrate Glow. Dermalus itu satu brand lokal favorit aku, karena harganya terjangkau dan bekerja di kulit aku. Aku pernah review rangkaian acne-nya di video dupak sebelumnya. Sesuai namanya, Hydrate Glow, jadi fungsi dari seri ini tuh adalah untuk mencerahkan dan juga menghidrasi kulit. Key ingredients dari seri ini tuh adalah Galactomyces, National Matte, dan Tranexamic Acid, sih kandungan pencerah. Untuk seri ini ada 4 produk, yaitu cleanser, toner, sama night cream, day cream. Kayak biasa aku bakal review per produk dulu. Pertama aku bakal mulai dari Hydrate Glow Facial Wash-nya. Key ingredients-nya ada Nacinamide, Aloe, Galactomyces, Tranexamic Acid, juga Glycolic Acid. pH sabun ini juga tergolong rendah karena masih di bawah 7. Ini tuh golongnya Gentle Cleanser karena free perfume, alkohol, SLS, dan SLS. Texturasi ini tuh ingetin aku sama susu kambing, jadi kayak milky warna putih gitu. Ini tuh tipe cleanser yang busanya nggak begitu foamy, namun masih ada busa, kalian lihat. Ini tuh lembut sih. Ini tuh favorit aku dari seri ini, soalnya begitu dibilis tuh berasa banget efek hidrasinya. Jadi bukan tipe cleanser bikin kulit kering ketarik, namun bukan tipe cleanser yang kayak, oh yaudah, kayak nggak kering, nggak lembab. Ini tuh bikin lembab, enak banget, kayak bikin jadi lebih kenyal gitu. Tapi walaupun lembabin, ini tuh bersihinnya oke. Mereka pake plant-based surfactant biar nggak begitu harsh ke skin barrier. Dan juga ini ada fancy active ingredients kayak nasinamat, galactomyces, sonexamic acid, DLL. Cuman karena ini cleanser yang hanya 1 menitan di wajah, efek cerahnya itu ya cerah bersih sih. Bukan kayak cerah permanen gitu ya, cerah bersih. Kalau kalian pengen efek cerah jangka panjang sih, pake produk yang live-on, kayak toner atau krimnya. Jadi makanya lanjut ke produk kedua, yaitu Hydrate Go Face Toner. Kurang lebih sama kayak cleansernya, jadi ada tranexamic acid, galactomyces, camomile, aloe, glycerin, dan nasinamide. Aku kira ini teksturnya bakal kental, tapi ternyata enggak. Ini teksturnya cair kayak air, makanya mudah meresap tanpa rasa lengket atau tacky. Toner ini juga tergolong gentle karena free alcohol dan free perfume, jadi kayak aroma asli dari kandungan toner ini. Namun sayangnya aku kurang suka sama aroma aslinya sih, kayak kurang nyaman aja sih, kurang suka. Aku sebenarnya ada ekspektasi tinggi terhadap kemampuan hidrasi toner ini, cuman menurut aku lebih oke varian acne untuk tonernya. Ini tuh biasa aja sih menurut aku. Jadi ini bukan tipe hydrating toner yang lembabnya super intense, ini tuh lebih kebiasa aja. Ini kayaknya sih fokusnya emang untuk mencerahkan doang sih, karena ini tuh kandungan pencerah kebanyakan yang nasinamide, kekulmah sama tranexamic acid. Seri ini tuh simple banget, karena habis toner lanjut ke krim, enggak ada serum atau essence, dan krimnya itu terbagi jadi dua, yaitu day cream, night cream. Pertama aku bakal bahas day creamnya dulu, jadi ini ada UV filter. Kurang lebih sama juga kayak toner dan facial wash-nya, tapi ini tuh ada hyaluronic acid, glutar arbutin, lalu oil seperti jojoba dan grap seed. Di dalam jar ini tuh ada spatula-nya untuk pengambilan produk biar lebih higienis. Teksturnya itu sesuai namanya sih, lebih ke creamy. Tipe-tipe creamy tebal yang moisturizing sih. Cream ini juga enggak ada perfume, enggak ada alkohol. Oke sih untuk sensitive skin seri sini. Kulit aku sendiri tuh cenderung ke berminyak, kalau pakai krim ini tuh lumayan heavy, karena preferensi aku adalah pelembab dan teksturnya watery gel, kayak air. Jadi ini teksturnya agak creamy sih, creamy tebal gitu, makanya lebih oke untuk yang kulitnya cenderung kering. Aku pribadi lebih suka syuring krimnya Dermalus sebagai pelembab. Oh iya, walaupun ini ada UV filter, tapi kan tetap wajib pakai sunscreen dua jari, pakai aja itu saka Dermalus juga enak menurut aku. Lanjut ke krim malamnya, key ingredientsnya itu juga kurang lebih sama dengan day krimnya sih, tapi minus UV filter. Sama kayak day krimnya, ada spatula dan teksturnya itu juga kurang lebih sama sih menurut aku. Creamy thick dan ya, enggak ada perbedaan signifikan dengan day krimnya. Perbedaannya sih ya, ini tuh lebih moisturizing ketimbang yang day krimnya wajar, karena di malam hari tuh kulit cenderung dehidrasi, makanya itu lebih intens. Fans. Sekali lagi, aku bukan fans dari tipe pelembab kayak gini sih, karena ya aku cenderung berminyak, aku prefer yang gel atau watery, dan ini tuh lebih ke creamy, lebih oke untuk yang dry skin atau normal. Poin plusnya adalah, walaupun ada oil, jojoba dan juga grapsid, ini tuh enggak greasy, bukan tipe pelembab yang berasa ada minyak di wajah, masih enak sih, masih nyaman, jadi keduanya ini tuh enggak greasy, walaupun masih ada oil, tapi ya ini enggak ada oil controlnya menurut aku, dan tekstur yang day krim cenderung heavy sih. Aku masih bisa menoleri night krimnya, karena dipakai pas malam hari. Untuk hasilnya sendiri, karena fokus dari seri ini tuh lebih untuk moisturizing, untuk mencerahkan, untuk yang kulitnya normal ke kering, aku tes ini di bagian leher aku yang emang lagi kering. Karena aku di apart terus, nyalain AC, kulit aku dehidrasi, ini makin berminyak, tapi ini makin kering, sampai kayak putih-putih nge-lupas. Dan menurut aku ini hasilnya oke sih untuk kulit kering, jadi enggak se-kering sebelum pakai Dermalus ini. Ini oke sih yang lagi PPKM atau lagi isoman, yang kulitnya lagi kering, terus kayak pengen mencerahkan kulit, mumpung lagi jarang keluar-keluarkan. Bisa untuk remaja dan juga kulitnya sensitif, free perfume, alkohol, SSDLL. Soalnya, jadi itu dia untuk video aku hari ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!